Musuhnya banyak yang gampang Halo teman-teman semuanya, setelah pake VPN ini, aku berhasil winstrike sampe 10 kali woy Aku sering ketemu musuh yang noob Saat kita pake VPN, kita bisa dapet musuh yang noob Tapi di sisi lain, kita juga beresiko dapet tim yang noob Jadi sebelum kamu pake VPN, kamu harus mengetahui resikonya Yaitu kita bisa dapet tim yang noob Tapi di server ini, aku dapet winstrike 10 kali Walaupun terkadang dapet tim yang noob, aku masih bisa menang Kalau kamu kurang yakin, aku akan menunjukkan 6 pertandinganku saat winstrike Agar kamu tau seperti apa skill tim dan musuhku saat aku pake VPN Di sini aku mulai dari legend 4 bintang 2 Di pertandingan ini, aku malah noob Dan dapet tim yang kuat Musuhnya juga kuat Kalau kamu sering dapet tim kuat atau musuhnya yang kuat Aku suka banget kalau dapet tim yang kuat Jadi serasa digendong Tapi walaupun dapet tim kuat Sebisa mungkin jangan jadi beban tim Ketika dapet tim seperti ini Kamu tinggal tunggu kemenangan Tapi kalau musuhnya sama-sama kuat Pasti pertandingannya akan sengit Dan akan bermain cukup lama Saat sudah memasuki late game Sebisa mungkin jangan buat terlalu banyak kesalahan Karena saat late game Semua hero tim dan musuh sudah berada di level terkuatnya Jadi yang menyebabkan kekalahan saat late game Adalah tim yang banyak melakukan kesalahan Kalau kamu sampai mati saat late game Cooldown untuk hidupnya cukup lama Dan beresiko turut kamu jebol Bahkan bisa kalah Aku berhasil menang saat hampir setengah jam Lama banget Karena tim dan musuhku sama-sama kuat Di pertandingan berikutnya Aku pakai sun Aku mau fokus buat push turret Agar bisa menang lebih cepat Kalau kamu ingin peluang menang semakin tinggi Pakailah hero yang enak buat push Jangan terlalu mengandalkan tim Karena kita gak tau Tim yang kita dapat bakalan noob atau enggak Menurutku orang yang GG itu bukan orang yang banyak kill Tapi orang yang banyak menghancurkan turut musuh Lebih baik kill sedikit Tapi menghancurkan turut banyak Daripada kill banyak tapi gak push Jadi kamu jangan minder kalau kill kamu cuma sedikit Seharusnya kamu bangga Karena bisa membantu tim Untuk memperbesar peluang menang Dengan cara push turret Saat turret kamu menang Musuh bakalan lebih mudah buat dikalahkan Karena biasanya musuhnya akan berpencar Untuk membersihkan minion kamu Dan ini bisa jadi peluang kamu buat dapat kill Yaitu dengan cara menculik musuh Yang sedang membersihkan minion Kalau menurutku kill itu gak terlalu penting Yang penting adalah kemenangan Aku berhasil menang di menit ke 13 Di pertanian ketiga Aku pakai Valier Pemilihan hero saat pakai VPN sangat penting Intinya kamu pakailah hero yang sangat bisa membantu tim Kalau kamu ingin membantu tim saat luar Pakailah hero area damage Seperti hero yang aku pakai saat ini Dan kalau kamu ingin membantu tim untuk menghancurkan turat Pakailah hero yang enak buat push Seperti Sun, Zilong, ataupun Masa Dan sebenarnya kamu bisa membantu tim dengan cara memimpin Kamu bisa pakai hero hyper Tapi kalau pakai VPN rawan nge-lag Kalau jaringan kamu bagus saat pakai VPN Kamu bisa pakai hyper buat memimpin tim Kalau kamu saat main sering pakai hero apa aja Hero area damage, hero yang cepat buat push atau hyper Mau hero apapun yang kamu pakai Hancurkanlah turat musuh Walaupun sedikit demi sedikit Kali ini aku dapat musuh yang noob Saat dapat tim noob Usahakan buat menyelesaikan pertandingan lebih cepat Nasib kamu bisa berubah Yang tadinya menguasai pertandingan Bisa saja kamu kalah saat late game Jadi sebisa mungkin memenangkan pertandingan sebelum late game Di pertandingan selanjutnya aku masih pakai hero area damage Selain membantu tim satwar Kita juga bisa dapat kill Tapi resikonya yaitu saat dapat tim yang kurang bagus Kamu harus berusaha sebisa mungkin bertahan Agar bisa memasuki late game Saat late game, tim kamu sudah memasuki level terkuatnya Di pertandingan ini aku dapat musuh yang noob Kalau kamu sering dapat musuh yang noob Atau malah tim yang noob Dan menurut kamu tim noob itu seperti apa ya? Tim yang banyak feeder? Tim yang buta map? Tim yang egois? Atau bagaimana? Coba tulis pendapat kamu di komentar ya Kalau aku mengategorikan tim noob menjadi dua kategori Yang pertama yaitu tim yang focus kill Aku males banget kalau ketemu tim kayak gini Tim seperti ini bisa diketahui mulai dari pemilihan hero Orang yang focus kill biasanya memilih hero assassin atau hyper Padahal udah ada hyper tapi tetap aja pakai hyper Kamu pernah ngalami enggak? Lalu saat di pertandingan Hal yang paling sering dilakukan adalah buff dan buff Kepeduli tuh yang namanya turat ancur Yang penting buff Dan paling sering war buat dapat kill banyak Giliran kalah malah toksik Biasanya kalau dapet tim seperti ini akan sulit buat menang Karena biasanya ingin dapet kill yang sebanyak-banyaknya Dan tim seperti ini juga rawan di comeback oleh musuh Yang bisa kamu lakukan saat dapet tim seperti ini adalah mencuri turat di saat tim sedang war Minimal kamu bersihkan minionnya Dan seandainya tim kamu menang war Kamu bisa lebih cepat push dengan bantuan minion Lalu yang kedua yaitu tim yang feeder Kalau sering mati di bawah 3 menit Bisa dipastikan kalau tim kamu itu adalah tim feeder Tim ini biasanya jarang toksik Dan cenderung ceroboh saat bermain Kalau kamu dapet tim seperti ini Jangan sering war Usahakan bertahan selama mungkin Sampai level dan goal tim kamu setara dengan musuh Buatlah mereka berpencar dengan cara bersihkan minionnya Ketika minion kamu menyerang turat mereka Kemungkinan besar musuh akan membersihkan minion kamu Dan itu kesempatan kamu untuk mencuri turat yang tidak ada penjaganya Kamu hancurkan turat walaupun sedikit demi sedikit Yang penting saat kamu push kamu gak mati Dengan begitu kamu bisa berpeluang menang walaupun dapet tim noob Di pertanian kelima aku masih pakai hero mage Aku sering banget pakai hero mage Kalau kamu paling sering pakai hero apa ya? Di pertandingan ini aku dapet tim yang GG Di menit pertama turat musuh sudah jebol Kalau dapet tim yang suka push kayak gini enak banget Serasa berjuang gak sendirian Dan musuhku juga noob Bahkan menurutku kurang ada perlawanan dari musuh Kalau menurut kamu musuhnya yang noob atau timku yang terlalu kuat ya? Moodku jadi lebih bagus saat tahu aku dapet tim bagus Mood saat bermain juga penting Kalau kamu lagi emosi Biasanya bermain lebih kaku dan lebih tegang Dan jika bermain saat senang Kita bisa lebih relax dan lebih tenang dalam bermain Aku bermain cukup santai di pertandingan ini Dan berhasil menang di menit ke-12 Buat kamu yang ingin tahu VPN dan server yang aku pakai Ini dia Oke teman-teman Kamu masuk saja ke dalam playstore Lalu cari VPN yang bernama VPN Fast Ini dia VPNnya Kamu download saja VPNnya Jika sudah di download Kamu bisa langsung masuk ke dalam VPNnya Ini dia teman-teman Tampilan dari VPNnya Cukup simple Untuk memilih servernya Kamu bisa klik bagian smart connect Di sini ada yang free dan VIP Kalau aku lebih suka yang free Karena gratis Walaupun free Tapi di sini servernya cukup banyak Ada server berbagai negara yang bisa kamu pakai Mulai dari Asia hingga Eropa Tadi aku bermain menggunakan server Thailand Lebih tepatnya Thailand 18 Untuk mengaktifkan VPNnya Kamu klik saja server yang ingin dipilih Lalu klik bagian tab to connect Untuk mengaktifkan VPNnya Jika sudah ada notifikasi seperti ini Itu artinya VPNnya sudah berhasil diaktifkan Oh iya Aku mendapatkan beberapa pertanyaan yang seperti ini Buat kamu yang VPNnya sudah dimatikan Lalu ingin main lagi Kamu keluar dulu dari MLnya Aktifkan terlebih dahulu VPNnya Baru masuk lagi Kalau kamu gak mau bulat balik VPNnya bisa kok gak dimatikan Kali ini aku pakai Freddin Dan dapat tim yang agak ceroboh Tapi masih kompak Jika situasi seperti ini Sebaiknya lebih fokus untuk membersihkan minion Selain menambah level dan goal Minion juga bisa membantu kamu buat boosturat Aku agak kewalahan buat boosturat Karena sering dikeroyok musuh Oh iya Buat kamu yang pakai VPN Jangan main sembarangan Pakailah VPN di waktu kamu sering menang Kalau kamu sering menang saat siang hari Maka pakailah VPN di siang hari Dan kalau kamu sering menang di malam hari Pakailah VPN di waktu malam Kalau aku sering bermain di malam hari Saat pakai VPN Lebih tepatnya di atas jam 12 malam Di pertandingan ini Aku berhasil menang Walaupun agak ragu untuk menang Dan aku berhasil winstrike 10 kali Di server ini aku menang sampai 10 kali Dan aku bermain gak sekaligus 10 kali menang dalam sehari Dalam sehari aku cuma main beberapa kali Karena saat aku sering main malah naik turun mulu Tapi saat jarang bermain malah sering menang Buat kamu yang masih bingung tentang penggunaan VPN Atau ada pertanyaan Silahkan tulis saja pertanyaan kamu di komentar Oke semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya